Yo, welcome back kembali lagi di Siludion Channel Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas fitur-fitur yang ada di Siludion Mobile secara general teman-teman ya Nah, sebelum kita mulai bermain Siludion Mobile alangkah baiknya kita coba dulu untuk mencari tahu ada fitur apa saja yang bisa kita dapatkan di Siludion Mobile tersendiri teman-teman Nah, untuk fiturnya di sini kita bakal bahas untuk secara general saja biar teman-teman setidaknya sudah ada bayangan untuk fitur yang bisa kalian gunakan yang ada di Siludion Mobile Oke, untuk fitur yang pertama kita lihat dari sini dulu ya teman-teman ya ini battle power, ini power dari karakter kalian itu menunjukkan seberapa kuat karakter kalian terus di sini ada yang HP, ini HP ya guys ya terus yang di bawahnya MP, HP ini kalian gunakan biar kalian nggak apa ya teman-teman ya, ini sebagai darah lah ini sebagai darah kalian, kalau misalnya HPnya 0 berarti kalian itu caranya meninggoy ya atau meninggal terus MP ini kalian gunakan untuk skill bisa kalian gunakan untuk mengeluarkan skill, itu gampang banget terus di sini ada foto karakter kalian beserta di sini ada levelnya nah, untuk klik ini kalian bakal diberitahukan informasi dari karakter kalian dari battle, kelasnya, terus fame-nya apa, atau guild-nya apa di sini ada untuk dari status kalian di sini teman-teman ya oke, kalau sudah yang ini kita lanjut ke kanan aja ya, kita lanjut ke kanan di sini ada cegel kalian ini cegel ini mata uang di seal mobile teman-teman ya terus di sampingnya ini kalian bisa lihat ada ruby ruby ini bisa kalian gunakan terakhir itu ada digunakan di beberapa dungeon terus ada juga untuk beli yang namanya seal pass nanti gue bakal bahas tentang seal pass-nya juga terus ada sapir sapir di sini bisa kalian gunakan untuk belanja di shop habis itu ada bisa kalian gunakan untuk gacha, pad, kostum, dan lain-lain oke, setelah itu kita lanjut ke sini di sini itu ada shop-nya kalian bisa klik sendiri di sini ada shop-nya di sini kalian bisa lihat sapirnya juga bisa kalian gunakan di sini ya teman-teman ya ini kayaknya udah nggak usah lebih jelas lagi untuk fitur shop terus di sini itu, di samping fitur shop itu ada lambang telur ya guys ya ini bisa kalian buka di sini adalah tempat untuk gacha nah gacha pad, pad summon, gacha kostum habis itu gacha aksesoris nah di sini di bawahnya ini bisa kalian lihat ini yang kalian perlukan untuk gacha ya simple-simple saja habis itu di sampingnya itu ada mail nah di sini mailnya ada karakter mail ini bakal dapet di karakter kalian server mail ini bakal dapet satu server misalnya kalian punya lebih dari satu karakter dapetnya se-server, satu server misalnya se-server Indonesia 1 yaudah di sini dia tempatnya kalau untuk karakter spesifik karakter bakal di sini oke di sampingnya ada yang tanda checklist ini ini mission nih teman-teman ya ini ada yang daily mission ada yang weekly mission ini missionnya by the way ada banyak teman-teman ya ada yang daily mission ada weekly mission habis itu hadiahnya ada yang coin ada yang lain juga nanti kalian bisa lihat sendiri oke habis itu di samping ini tanda 3 ini kalian bisa klik nah di sini ada lagi banyak banget fitur mungkin beberapa di sini kehalang sama gue sebentar ya guys ya kita ubah dulu posisinya oke di sini kita bisa lihat untuk fitur-fitur udah jelas mungkin udah kelihatan ya guys ya untuk fitur-fitur di sini kita bakal bahas satu persatu secara umum saja oke ini quest quest ini untuk yang quest ini kalian bisa lihat quest apa saja yang sedang kalian jalankan kalau main quest main quest ini quest utama ya yang tentu akan berlanjut dari level 1 sampai terus-terus-terusnya terus yang sub ini itu ada quest-quest selain di main quest ini nanti kalian bisa ngambil di berbagai macam tempat teman-teman untuk quest ini oke terus lanjut yang samping path path ini fitur tempat kalian bisa melihat path apa saja yang kalian udah punya terus untuk naikin level path-nya di path level up untuk evo path-nya di path evolution di sini untuk path-path yang punya skill kalian bisa lihat di sini path-nya yang punya skill kalian bisa lihat terus ini appraisal ini kayak memberikan opsi untuk path kalian terus untuk path fusion ini menggabungkan path kalian menjadi satu ini perlu 5 path path dengan tier yang sama nanti bakal dapat hadiah setelah kalian menggabungkan fusion ini terus release ini untuk melepaskan path yang kalian tidak perlukan mungkin slot path kalian penuh waktu kalian melepaskan kalian bakal dikasih kayak path food dan lain-lain teman-teman ya oke itu untuk path lanjut untuk kostum kostum di sini fitur kostum di klik saja ini tempat-tempat kalian bisa mendapatkan kostum bukan mendapatkan tapi melihat kostum kalian apa yang kalian punya appraisal mengisi opsinya nempa kostumnya agar kelihatan kinclong terus di sini bisa combine kostum sama mecahin kostumnya juga bisa di sini teman-teman ya oke lanjut guarder guarder di sini bisa kalian lihat di sini ada guarder kalian untuk level dari guarder kalian semakin tinggi level semakin kencang larinya guys untuk guarder kalian di sini terus di sampingnya itu ada skin ya skin skin dari guarder kalian kalian bisa diganti seingin kalian saja ada macam-macam teman-teman ya ada yang robot ada yang apa namanya ada yang motor ada yang mobil segala macam di sini kalian bisa lihat sendiri untuk itu oke undah guarder sudah ini seal pass nah seal pass ini ini kayak mission juga mission juga yang bisa kalian dapatkan hadiahnya di sini nah untuk yang general rewards ini kalian bakal langsung dapat tanpa perlu membeli apapun tapi kalau yang untuk advance legendary ini kalian memerlukan ruby tadi yang bisa kalian gunakan untuk beli seal pass apa keunggulannya tentu saja hadiahnya akan berbeda dengan yang general teman-teman ya oke terus untuk dapetin hadiah-hadiah di sini kalian perlu menyelesaikan level dari seal passnya di sini dengan cara menyelesaikan quest daily mission dan juga season mission ya teman-teman oke sebentar ini kok soundnya hilang oke sudah setelah seal pass di sini ada achievement achievement ini bisa kalian dapatkan dari menyelesaikan misi-misi teman-teman nah di sini misinya ini kalian bisa lihat di sendiri di sini ini kalian bakal dapetin hadiah dan juga fame di sini teman-teman ya di sini ada hadiah fame yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menyelesaikan misi di sini di sini kalian bisa lihat misinya apa aja di battle ini misinya sesuai dengan apa namanya pertempuran gitu ya di sini kalian bisa lihat misi-misinya kalian bisa cek sendiri karakter achievement ada equipment misalnya menjual 500 item ke NPC itu misalnya equipment apa gitu ya terus untuk pet dapetin 20 pet dan lain-lain dan ini collecting of rose ini kayak couple social lah pokoknya kalian bisa lihat di sini ini ini wajib dijalankan karena ini akan berpengaruh ke fame kalian teman-teman kalau di sini ya kalian bisa lihat di sini oke achievement terus lanjut di ranking rankingnya ada banyak teman-teman rankingnya ada banyak ada level ada battle ada fame ada fashionista ada codex habis itu ada guild ini ranking-rankingnya macam-macam teman-teman kalian bisa lihat nanti di sini nama kalian ada di sini ya kalau kalian sudah mencapai level tertinggi misalnya kan level ranking berapa oke untuk meranking karakter saja terus untuk friends ya kalian pasti tahu kan ini friend list tempatnya kalian bisa lihat orang teman-teman kalian habis itu yang invite kalian terus orang-orang yang mungkin disturbing yang kalian misalnya mengganggu kalian itu bisa kalian block juga kalian bisa lihat listnya di sini lanjut untuk codex nah codex ini yang tadi teman-teman ada rankingnya juga di sini ada balai codex ini kalian disuruh untuk menyelesaikan misi-misi membunuh monster dengan jumlah tertentu ini kalian bisa selesaikan yang misalnya 200 per 200 terus-terusan aja apa yang bakal kalian dapat ketika kalian menyelesaikan codex ini di sini kalian bisa lihat level 1 level 2 level 3 ini kan kalian dapat yang ini teman-teman ya oke seterusnya juga setelah kalian menyelesaikan berapa bintang ini akan ada additional reward juga ada reward tambahan dan ini level 1 sampai 30 31 sampai 50 juga ada tentu monsternya akan lebih GG terus kostum juga kostum apa aja yang udah kalian dapatkan terus pet apa aja yang udah dapatkan sama guarder skin apa aja yang kalian udah dapatkan di sini ada codexnya ini untuk koleksi teman-teman ya kira-kira untuk koleksi oke nanti lanjut untuk seal talk ini seal talk ini kayak apa ya social media gitu teman-teman ya untuk di seal mobile jadi kalian bisa masukin foto juga beserta data di sini untuk dapetin teman-teman baru seperti kayak gitu teman-teman ya lanjut untuk skill di sini skill bisa kalian lihat untuk skill apa aja yang udah kalian punya di sini terus kalian masukin ke preset skillnya apa aja di sini terus di tempat craftnya kalian bisa buat skillnya di sini tentunya ada bahannya setiap skillnya teman-teman ya ada bahannya di sini ada bahannya kalian bisa lihat terus ada option booknya juga di sini kalian bisa tambahkan di make atau cooldown dari skill kalian itu di pegang skill oke ini secara general saja teman-teman ya nanti untuk spesifik kita bakal buatin khusus untuk video spesifik bahas satu fiturnya aja oke terus combo combo di sini itu kalian bisa lihat ini untuk apa namanya masang combo apa yang kalian mau pakai misalnya ada tiga nih ya blackjack tricot cushion ada royal straight dan lain-lain itu di sini terus ada juga xp dari kombonya tentu xp nya makin gede makin sakit kombonya teman-teman ya terus ada chain skill juga nah chain skill ini memungkinkan kalian menggunakan skill combo berserta skill ya sekalian jadi combo ya gimana ya kalian combo combo base damage terus akan ketika kalian udah sukses tiga kali combo bakal bisa menggunakan skill yang kalian pasangkan di sini dengan tanpa mp gratis mp itu bagus banget sih untuk kalian yang mau untuk leveling mengirit pot bisa dengan menggunakan ini chain skill namanya oke habis itu ada equipment grow equipment grow ini ada tiga ya ada equipment enchantment itu nampa plusin equip kalian terus ada equipment combine ini menggabungkan dua equipment yang sama terus equipment dismantle ini memecahkan equipment kalian dan kalian bakal dapetin gems ya gems nya banyak ya ada untuk crafting dan lain-lain ini kalian bisa pecahkan dan dismantle item kalian sampai kalian mendapatkan gems nya kayak gini ya oke itu untuk equipment grow equipment terus request office request office ini kayak quest temen-temen ya quest yang bisa kalian jalankan ini kalau temen-temen yang jadi petualang pasti pernah denger yang namanya gwili petualang kalian bisa ambil quest-quest disini ini disamping main quest kalian bisa ambil quest yang dari request officer ini untuk dapetin xp cegel dan juga item yang ini permain ini temen-temen ini permain item ini kalau gak salah ditukarkan jadi cegel juga oke ini request office ini kalian bisa ada limitnya 6 kali per hari tapi kalian bisa tambahkan dengan yang clover coupon ini nanti gw akan jelaskan lebih spesifik untuk clover coupon dapetnya dimana oke abis itu untuk dungeon ya dungeon tau lah ya dungeon masuk ke dungeon ada equipment dungeon untuk dapetin equip ada cegel dungeon untuk dapetin cegel simple banget terus ada yang daily dungeon ini sesuai dengan hari dimana kalian main misalnya kalian hari senin ya bisanya hari senin daily dungeon monday dungeon ya terus hari selasa ya hari selasa doang jadi kalian di hari senin kalian gak bisa nyelesain yang hari selasa ya temen-temen ya daily dungeon terus yang party dungeon ini kalian mesti party temen-temen ya ada dua nih condorate sama devuzy ini mesti party terus yang ini time dungeon ini kayaknya seperti survival gue belum dapet nyoba ini level 70 ini kayaknya ada waktunya temen-temen ya ada waktunya sejam gitu untuk Indonesia ini apa namanya dungeon ini oke lanjut intinya disana itu untuk ngebahas dungeon semua terus couple couple ini pacaran temen-temen ya pacaran bisa dapetin rose segala macem disini kalian bisa lihat kalau kalian udah punya couple kalau ada penjelasan lebih lengkap disini dapetin rose disini ya temen-temen ya bisa dapetin macam-macam bisa dapetin XP XP double XP dan lain-lain untuk couple disini tapi tentunya wajib kalian punya pasangan dulu guys ya alright terus di sampingnya ada field boss field boss ini boss yang bisa kalian temukan di field ya temen-temen ya bukan dungeon jadi ini bossnya rebutan disini kalian bisa lihat kalau field boss has appeared berarti bossnya lagi ada nih kalau dia gak nyala berarti bossnya belum spawn belum ada disini kalian bisa lihat untuk spawn time juga kelihatan disini guys ya spotnya juga random nanti guys ini untuk field boss untuk hadiahnya kalian bisa lihat disini oke untuk move dan fast travel juga bisa temen-temen ya tapi belum tentu langsung ke tempat bossnya kadang bossnya tempat letaknya beda oke itu udah equipment appraisal equipment appraisal ini memungkinkan kalian untuk memberikan opsi tambahan dari equip kalian option tambahan ya guys ya dengan menggunakan red magic stone ini bisa kalian crafting juga red magic stone nya gampang banget guys lanjut ada guild guild ini clan ya kalau yang gak tau guild clan kalian bisa buat gabung sama temen-temen kalian atau kalian buka guild sendiri cari anggota party nanti bisa guild war dan lain-lain pastinya untuk dapetin ranking guild ini pilih super tower ini kayaknya kurang lebih hampir sama kayak survival juga masuk ke dungeon juga disini kalian apa namanya bisa menyelesaikan disini di dalam ini kalian lawan-lawan monster bisa menyelesaikan monster disini cuman kayaknya ini gak tau gue bakal bisa solo atau harus party disini belum dapat coba temen-temen ya guild super tower ticket oke itu untuk fitur yang disini terus untuk fitur yang lain disini kalian bisa ada maps maps terus disini kalian bisa lihat NPC nya apa saja gampang banget habis itu move disini kalian bisa lihat gate-gate nya disini ya guys ya bisa lihat disini ya tinggal di klik saja udah langsung kesana terus world map nya bisa di klik juga kalian bisa melihat kalian lagi dimana sekarang terus kalian mau travel kemana kalian bisa lihat juga apa aja yang bisa kalian temukan disana kayak gini oke easy banget temen-temen ini untuk world map terus dibawahnya ada yang tombol rumah ini ya itu yang rumah ini untuk balik ke tempat position kalian disini ada port disini ada blue port kalian bisa pasangin disini mau pakai port yang mana terus di complete saja ini untuk auto nya terus disini ada fever fever ini kalian dapatkan ketika kalian menyelesaikan combo kalian bakal dapat fever ini ketika kalian klik fever ini ketika dia udah apa namanya temen-temen udah lengkap udah full kalian klik kalian bakal dapetin 2x damage bukan 2x damage tapi critical skill atau serangan kalian pasti critical disini untuk tombol combo disini untuk tombol change change skill nya temen-temen ya ketika kalian combo 3x sukses disini bakal nyala kalian bisa gunakan skill nya dengan tanpa MP disini mode auto kalian klik untuk auto hunting oke disini itu untuk menukar switch dari quick slot nya disini untuk chat ada yang all world area guild party dan lain-lain kalian bisa lihat sendiri terus disini juga sama untuk buka chat nya atau kalian bisa klik langsung di chat nya ini juga bisa oke disini ada mancing kalian klik saya lihat disini sebentar kita move disini yang tombol apa namanya ikan isi kail ini untuk mancing terus disini untuk tidur kalau kalian kehabisan potion kalian mau namain darah kalian bisa tidur ya disampingnya ini ada kamera temen-temen ya ada kameranya jadi kalian mau pakai tipe apa yang pertama akan seperti ini agak jauh yang kedua dekat yang ketiga ini lebih santai temen-temen jadi bisa kemana-mana dan bisa kalian jauhin juga dengan cara control scroll karena gue mainnya di emulator temen-temen ya oke terus disini itu apa lagi ya disini itu ada quest yang sedang kalian jalanin bisa kalian lihat disini apa aja quest nya bisa kalian close juga dibawahnya ini kalian bisa membuat party atau mencari party disini kalian bisa lihat terus yang di bawahnya ini kalian bisa lihat apa namanya wagon orang-orang yang di sekitar disini temen-temen ya kalian bisa lihat disini kalian mau kemana disini tadi gue ada wagonnya sih guys jadi kita bisa pindah kesana oke mungkin apa ya kayak gini ya temen-temen ya bisa langsung kesini yang sekitar-sekitar lah oke mungkin gitu aja gampang banget gampang banget untuk fiturnya ini yang wajib kalian ketahui dulu oh ya satu lagi sebelum itu ada satu lagi di bagian 3 ini terus di bagian informasi ya temen-temen ya disini di gameplay itu kalian bisa setting disini ini kalau kalian yang gak mau mode saving kalian bisa setting disini di off aja biar gak ada mode sleep itu yang mungkin yang penting terus dari grafik kalian tau sendiri untuk BGM mau pake yang seal mobile atau seal online PC bisa kalian pilih disini kalau seal online ya pakenya lagu yang lama seal yang lama seal PC kalau seal mobile ya lagu musik yang baru sound yang baru oke kalau disini di combat setting ini untuk setting potion kalian mau berapa persen dia ngeheal dengan pot yang apa gitu disini jarak ya untuk auto nya mau pake skill skill doang apa combo doang apa di combo sama skill bisa kalian setting pake skill apa aja preset satu mau skill yang berapa aja ya disini jeda dari skillnya sama counter attack dan manner mode disini bisa kalian setting sendiri temen-temen ya mungkin itu aja yang menurut gue untuk awal-awal penting sebelum kalian mulai sebelum kalian masuk ke mode dungeon nya terus mode crafting nya nanti kita bakal bahas lagi lebih lengkap dan lebih jelas untuk apa namanya setiap fiturnya lebih spesifik temen-temen ya oke untuk awal mungkin gue rasa itu aja semoga kalian terbantu dengan videonya nanti kalau ada gue salah silahkan dibenerin di komen di kolom komentar kalau ada tanya-tanya juga bisa kalian komen langsung di kolom komentar temen-temen ya nanti kalau gue bisa jawab gue bakal bantu jawab buat temen-temen oke guys segitu aja untuk video kali ini gue harap kalian suka jangan lupa di like jangan lupa di subscribe channel Cileleon follow discord nya link nya gue taruh di description video join membership nya juga jangan lupa klik tombol join temen-temen ya oke segitu dulu guys untuk video kali ini so thanks for watching I will see you in the next video bye 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 bye